Dulu belum ada YouTube bro? Belum ada bro, referensi buku atau apa tuh belum ada Harga mahal bro maksudnya? Dulu kayak bener-bener gapnya antara otodidak atau apa tuh Bener-bener yang otodidak tuh menyingkir ya Punya kesadaran sendiri Oh gitu, jadi tuh Ketemu di ruang pamer gitu, ngobrol, udah enjoy, begitu Tau dulu dari mana gitu Oh aku otodidak, itu langsung spontan Orang gak interest lagi Ngobrol sama kita, itu beberapa kali Dan itu aku sadari Lo mengalami hal itu? Oh beberapa kali Aku gak menyalahkan Artinya Salahku dimana doang maksudnya Yo, welcome back di Art Corridor bareng gue Bilmukdor Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang banyak ditanyain orang Masalah otodidak Jadi banyak banget yang nanya Masalah otodidak ini gimana sih? Seniman otodidak Dibanding dengan seniman yang sekolah Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang agak katro menurut gue Karena seharusnya udah gak dibahas lagi Masalah otodidak sekolah Itu udah bukan satu perbandingan yang relevan lagi Tapi gak apa-apa Kita ngobrolin juga Karena ini juga penting Buat teman-teman yang lagi butuh Dapat ilmu knowledge baru Saat mereka belum bisa sekolah seni Ada beberapa yang gak diijinin sama orang tuanya Ada yang kurang biaya Gak bisa sekolah seni Tapi tetep ingin jadi seniman Gue kenalin aja langsung sama Bro Taji Ini salah satu tukang amplas Tapi karyanya udah nyampe ke Australia Udah nyampe ke Perancis Udah nyampe ke Taiwan Jepang Kemana-mana Langsung aja nih Bro Taji Bro Apa kabar Gimana sehat Bro? Baik Allah Menurut lo Otodidak itu Menjadi satu Barrier gak? Jadi satu Hambatan gak? Buat di dunia seni itu Kalau lo mau jadi seniman Tapi lo gak bisa sekolah Jadi hambatan gak? Tentu gak? Kalau berangkatnya memang Tujuannya Memang berangkat dari Suka cita Tidak ada Tendensi beban apa Yang memang Apa yang harus di Kejar gak? Karena Sekedar melukis dan Menyampaikan hasrat Berkarya Menjadi hasil Karya seni Pada akhirnya dihargai orang Itu sudah Artinya Menurut aku Tidak ada hambatan Di otodidak itu Memulainya memang aku Memulainya dengan Suka cita gitu Dengan Jadi lo emang hobi dari dulu Hobi dari kecil Sebelum kita masuk ke otodidak deh bro Biar orang Related juga Cerita dulu deh Tentang diri lo bro Gimana sih Ceritanya awal tuh Terus dulu Kerjanya di awal itu Kerja jadi tukang ngamplas bro Furniture segala macem Tapi bisa Jadi sebelum di Furniture justru Aku udah mulai melukis Mulai melukis tuh Dari kecil udah melukis Cuman begitu Mengenal material Dan Karya bisa di Akhirnya di Dikoleksi orang Pada akhirnya aku Konsisten di Melukis Awalnya gimana tuh bro Umur berapa tuh Mungkin usia 15 tahun Lulus SMP lah Aku tidak mengenyam pendidikan Formal yang Mencenjang ke SMA awalnya Jadi cuman Sekolah tuh sampai SMP aja SMP Tapi lo mulai melukis Abis itu tuh Ya karena memang Gak ada kesibukan lain Selain mengisi waktu Berkarya gitu Itu di Kejakarta Berapa aja ini asli Dimana bro Aku Wonogiri Wonogiri Kampung Pegunungan yang Tanus Gersang Nah itu gimana Jadi ceritanya lo Ke Jakarta dulu berarti Ya itu Ngikut keluarga Ngikut Saudara lah Untuk Sebagai keluarga perantau Biasa ikut-ikutan Berharap Umur berapa bro Itu umur belasan Umur belasan Jadi sekolah SMP itu Di Jakarta Gak Di Wonogiri Cuman disini memang Niatnya Seperti perantau-perantau Yang mengawali Mencari nafkah Nah itu Gak ada Gak ada kepikiran Melukis dong Jadi seniman Enggak Dan lo sampai sekarang Anak udah Kuliah di UI ya bro Iya Masya Allah lo bayangin Sekolah sampai situ Tapi bisa Nyuport anaknya Sampai kuliah di UI Sastra Perancis Sastra Perancis Melanjutin insya Allah Tuh endingnya Waduh Gimana bro Oke Jadi Awalnya Intens di Dunia seni rupa Artinya Dari Perjalanan ya Artinya Sekian lama Berkarya Itu punya kesadaran Artinya dengan Membaca Apa Kondisi ya Kondisi Secara keseni rupaan Tidak tahu banyak Tapi Aku membaca dengan rasa Tadi Jadi Merasa terpanggil Istilahnya Merasa terpanggil Dan Ikut Ya Berkecimpung Berkecimpung Itu setelah Istilahnya Ya banyak belajar Dari Pertemuan-pertemuan Terus Ngelihat karya-karya Yang Cukup Punya potensi Karya-karya Indonesia Gitu ya Termasuk Karya luar Yang pameran di Indonesia Aku kunjungin Oke Awal-mulanya Belajar dari Awal Itu Awal tuh Berarti Lo pas Pertama kali Bisa Ngelukis gitu Gimana Dapet kanvas Gimana ceritanya Oh iya Jadi sebelum Mengenal kanvas kan Ya gak sengaja Aku main ke tempat Familiku gitu Aku nemu Material Cet Makan aku lukis Dengan Busa rokok Di kertas gitu Busa rokok Awalnya dari situ Kakak Nanya Kalau kamu suka melukis Aku beli material Dan itu baru ketau Itu namanya kan Pas itu Di itu Umur belasan Iya belasan Belasan lah Itu lukisannya Masih apa Lukis apa tuh Waktu akhirnya Waktu itu kan Masih Figur Atau Yang realis Itu kan Yang lebih mudah Dibuat gitu Belum mengenal Abstrak Masih ada bro Lukisannya Masih dan di koleksi Sama orang Sepanyol itu Di koleksi Sepanyol Orang Sepanyol Itu laku Pertama kali berkarya Dan itu yang dibeli Yang salah satunya Oh langsung dibeli Waktu itu Begitu di Dan itu Apakah itu jadi Impactful Buat karir lo Setelah itu Maksudnya jadi semangat Itu awal mulanya Yang membuat aku Jadi Pada akhirnya Lebih semangat Dan lebih Apa Artinya pengen banyak belajar Punya kesadaran Bahwa ini bisa jadi Jadi apa namanya Sebuah pekerjaan Artinya aku Gak ada Tendensi untuk Ikut pameran atau enggak Jadi awal kan Bisa kerja Diterima Bisa jadi uang lah Awalnya Karena aku gak punya Kebisaan lain Dan gak Itu Tahun umur 15 Itu dibeli berapa bro Kalau boleh tau Tahun itu Tahun 94 Ya 94 95 Itu aku Usia 15an tahun Itu dibeli 100 ribu Dan itu juga cukup besar 100 ribu 100 ribunya itu Tahun Itu ya Itu masih dolar Masih Bukan 10 ribu Gaji sebulan Orang masih 100 Wow Berarti itu Mungkin UMR 150 gitu UMR masih 150 Karya lo Wow Berarti itu Gadi Kalau sekarang tuh Anggepannya sekitar 4 juta lah Dibeli Umur 15 tahun Wow Terus dari situ Mulai Mulai Pengen belajar Mengenal material Dan Ya lebih intens Hampir Hari-hari Kerjanya menggambar Melukis Konsisten tuh bro Konsisten Karena udah dapet Apa namanya Hiburan gitu Dapet mainan Udah Maksudnya udah seneng Tapi dapet duit juga Siapa yang gak mau kan Saat itu belum bisa jual Kebetulan yang Itu kebetulan aja Kebetulan yang beli tuh Dan itu mungkin juga Bentuk support juga kali bro Bisa jadi Saya juga gak yakin itu Dia interest dengan karya Tapi Tapi itu impactful Banget ya Bisa jadi satu Tapi jadi satu pelajaran Kali ya bro Maksudnya Saat kita ngeliat Seniman yang baru Apalagi yang masih kecil-kecil tuh Beli karyanya tuh Itu bisa jadi Itu sebuah Bentuk support ya Support yang bener-bener Impactful Bang bisa jadi Karena tuh Lo beli 100-200 ribu Jadi Berhenti disitu Dia nyupot aku Bukan dari segi Material Ya tidak Terus-terus menerus Ngasih uang Tapi nyupot aku Untuk Dia ngasih referensi Ngasih buku Terus Ada pameran Waktu itu Dia kan Orang kebudayaan Spanyol Yang tinggal di Jakarta Kemudian ada Artis Spanyol Yang Datang Di Kesini Pameran di Embasi Spanyol Waktu itu Aku disuruh datang Dan diantar Jemput Dia Dia terjemput Bener-bener Bisa ngeliat Karya yang Yang dipamerkan itu Penting bro Bener-bener tuh Itu sangat Itu membuka Bener-bener Yang tadinya Manfaat Yang ngeliat Kan kondisinya Namanya Awam Katanya Terus Matanya masih Konfesional gitu Ngerinya ya Realis Yang bagus-bagus Dan Astrak itu Kayaknya belum-belum Terlalu Merasakan Gimana Susah kan Maksudnya untuk Membacanya Baru Baru banget Diperkenalkan Karya-karya Waktu itu Karya-karyanya Collapse gitu Karya-karya Collapse Dan Cukup Unik gitu Aneh Waktu itu Oh ini karya begini Kok bisa di Laku Nah itu Itu salah satu Yang Aku Makin banyak Penasaran 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 Pada akhirnya Punya kesadaran Untuk mengolah material Belajar teknis Terus Belajar komposisi Itu Itu secara Ya Tidak langsung Artinya Itu Berapa lama bro Kalau boleh tahu tuh Dari mulai Start itu Dari umur 15 Lo mulai fokus Menjadi senimannya Itu umur berapa Nah Di tahun Itu kan cukup intens Waktu itu aku tahu Di Di Jakarta kan Apa namanya Kayak toko-toko Seni itu Kayak art shop itu Maksudnya Waktu itu masih di Kemang Di Pasar Raya Nah Suka main ke Area-area tempat Mainku tuh Senangnya disitu-situ Pada akhirnya Kenal sama Ada sales Ada orang situ Bisa gak nitip karya Awal mulanya disitu Itu mulai Titik poin lah Itu mengawali Jadi karya-karya Yang numpuk tuh Mau dikemanain Akhirnya Larinya ke art shop Itu udah mulai kerja Berarti bro Belum Masih lontang-lontang main Ke Saudara Makanya Agak Gambang juga Ketika Coba ngandelin Disitu kan Waktu itu Memang gak Bukan yang Dari segi lingkungan Keluarga Atau selingunganku sendiri Bekerja melukis itu Kayak gak terlalu Bukan something ya Iya Jadi Seolah-olah Bekerja itu Ya kerja Bulanan Dapet gaji Seolah-olah Kalau udah dapet Apa namanya Petasan Terus di Diarahin Itu udah Itu baru kerja gitu Kalau kerja sendiri Itu belum kerja Seolah-olah Belum dihargain gitu Seolah-olah Nah Itu salah satu tantangan Yang menurut aku Di sisi lain Aku pengen Berkarya Enggak banyak main Sementara Banyak temen-temen Yang Suka Ngajak main gitu Aku udah Mulai betah di ruangan Melukis Terus Aku jual Laku gak bro Waktu itu Pas di art shop itu Justru dari situ Yang membuat Aku makin Banyak Apa Mengenal material itu Karena ditopang Dari penjualan tadi Jadi setiap bulan Tuh hampir Tidak kurang Dua karya itu Terjual Tahun-tahun itu ya Karena memang Sekarang kan Dimana-mana Apalagi udah Kaya online Online udah Competitionnya jauh Betul Kompetisinya Sangat Tinggi Tentat disini Sekarang Kalau dulu Ada ruang Yang orang Mau nyari Lukisan tuh Kalau gak di Kemang Ya Ke pasar raya Atau di pasar seni Anco Berarti lu Door to door Datengin satu-satu Dulu Nah Begitu aku kerja Di perusahaan Muniture itu Aku sebagai Defisiku Nganplas Itu megang kuas aja Belum boleh Diomelin Karena ada Defisi lain Yang lebih Ini spesifik Megang kuas Ini udah Udah mengenal Material Apa namanya Playstore gitu Alat-alat Pewarnaan gitu Aku belum boleh Nganplas Nganplas kasar juga Nganplas halus Yang dinyatakan Finishing Ada quality control Mereka Cek hasil Hasil kerja itu Dan memang Nganplas Nganplas itu kan Punya skill Sendiri kan Bro Dan Yang namanya Baru mulai kerja Dan usia Belasan kayak gitu ya Di bawah umur lah Bekerja saat itu Masih di bawah umur Jadi buat Grit-grit yang Besar aja Yang masih kecil aja Yang awal-awal Berarti itu waktu Sebelumnya kan tinggal Numpang di sodara dong Nggak enak Setiap Nggak punya kerjaan Terus Sekalipun punya kerjaan Hasilnya nggak seberapa Aku lebih Beli material Jadi duitnya Dihabisin buat material Banyak kan material Kebutuhannya Buat material Jadi hampir Nggak pernah mikirin Segi pakaian Segi apa itu Jadi Banyak keluarga yang memandang Sebelah mata Ngeliatnya aku tuh Urakan Liar Susah diatur Nggak mau kerja Kerjanya Ya kayak gitu Siapa yang Siapa yang mau Kayak Ngelupis Setelah aku dijual aja Itu Itu pukulan-pukulan Yang Ya akhirnya Jadi awal karir Itu bener-bener berat dong Di satu sisi Tidak banget-banget berat Nggak Karena aku juga Nggak ada Artinya pun Itu sesekali Kalau pas lagi Mungkin Ngeliat aku Agak suntuk Ngeliatnya berantakan Coba punya uang Beli pakaian Terus Ngerawat badan Barangkali Bukan ngerawat Ya mandi juga Orang lain Pulang kampung Kalau nggak Bersih Apa namanya Keren Di nilai itu Dari segi fisik Orang dulu Sampai sekarang Perlintik Tereng Lu pulang kampung Udah jualan Kalau aku kanvas banyak Tetap Tetap Di apa Bukan cuma Dicuaikin Disalamin aja Kadang Pak D Terutama Ngeliat aku Ini anak Susah diatur Padahal Kalau aku mau Mau bantah Atau apa Sesama perantauku Kalau nggak judi Mabuk Itu kerjaan Tiap malam minggu Ketemuan Ketemuan Dulu di Trogong Waktu itu Jadi setiap malam minggu Kadang ngumpul Judi Ngerokok Nah aku paling Nggak suka Paling Boleh dibilang Bencil lah Oh gitu Aku kabur-kaburan Aku nggak suka Suruh ngumpul Untuk Punya kesadaran Itu bener-bener Nggak Jadi Walaupun Lu kelihatan Camping-camping Tapi Lu nggak Melakukan Kayak Kan banyak Sekarang Diidentitas Kan Seniman harus Mabuk Misalkan Setuju nggak Lu sama hal itu Kalau menurut aku Ya nggak Nggak tahu Nantinya Menurut aku Pribadi Nggak Jadi Kalau hari ini Ya Semua Di bidang apapun Artinya Konsisten itu penting Dan Secara Terus mencintai Terus belajar Management itu Sangat 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 penting sih Artinya Nggak Ya nggak Seperti aku dulu Ya Aku juga belum Benar Artinya Tapi Yang penting Punya kesadaran Artinya Kalaupun Melenceng Nggak Terlalu Banyak Artinya Aku tetap Fokus Kerja di Studio Ya hari ini Ini Udah berapa Tahun berarti Total Ya cukup Dari 15 Sampai Aku udah Pengen tahu Berapa tahun Jadi total Berkarya itu 25 tahun Ada Wow Konsisten Hampir Gue pun Sering mampir Kesini Hampir tiap hari Gue ketemu Taji Masih Megang Sesuatu Pasti Ya itu Mungkin Sudah Terbentuk Dari dulunya Itu ya Artinya Untuk Nongkrong Jalan Itu Ya mungkin Sesekali Dulu Tapi begitu Udah Ini menjadi Sebuah Tak jadikan Sebuah tanggung jawab Artinya Aku lebih Menghargai Waktu Artinya Lebih Artinya Lebih Waktu kerja Yang Aku harus Lebih Konsisten Tiap hari Saat ini pun Aku merasa Kurang aja Belum Berkarya dengan Baik Cuman kan Emang Kepuasan juga Kadang menjadi Satu Problematis Sendiri Ya itu Juga Kalau dulu Kan ada Tuntutan Misalkan Tuntutannya Ngelukis Kalau Nggak bagus Takut Nggak laku Berat Lu Sekolah SMP Dari Desa Kesini Modal Bawa Berapa Bro Waktu itu Karena numpang Jadi Nggak bawa Apa-apa Nggak pakai Modal Sekolah SMP Nggak pakai Modal Ini jadi Contoh kan Harusnya bisa Jadiin Satu Satu Catatan Juga Bahwa Apa aja Yang udah Lu lakuin Ceritain Dikit Lo bisa Pameran Di luar Negeri Segala Macem Itu Proses yang Awal Artinya Dulu kan Memang Perjuangannya Beda dengan Sekarang Artinya Referensi Banyak Terus Sekarang Mau Ya referensi Artinya Mau lihat Pameran Mau lihat Kekaryaan Dunia saat Ini pun Cukup Cukup Ngelihat Dulu Belum Ada Youtube Belum Ada Referensi Buku Atau Belum Ada Harga Mahal Dulu Kayak Bener-bener Gipe Antara Otodidak Atau Bener-bener Yang otodidak Menyingkir Punya Kesadaran Sendiri Ketemu Di Ruang Pamer Ngobrol Nggak enjoy Begitu Tahu Dulu Dari mana Oh aku Otodidak Itu langsung Spontan Orang Nggak interest Lagi Ngobrol sama Kita Itu Beberapa kali Dan itu Aku sadari Lo mengalami Hal itu Beberapa kali Aku nggak Menyalahkan Artinya Salahku Dimana Doang Maksudnya Ya Memang Orang Otodidak Memang Nggak boleh Ikut Saat itu Gapnya Itu bener-bener Iya Artinya Ketika Lo ngumpul Di Di Orang-orang Akademis Yang Tapi ini Sudah Senimannya Jadi Di Benchmark Senimannya Itu Dari Sekolahnya Jatuhnya Ya Hampir Bisa dibilang Begitu Nah Belum Lihat karya Begitu Lo Dulu Dari mana Oh Dari Akademi Ini Isilah Atau IKJ Atau Artinya Orang Belum Lihat karyanya Sudah dihargain Seperti itu Kalau orang Ngedudidak Mau nyodorin karya Berkali-kali pun Dimentahin bro Dan Oke Itu Itu real Artinya Dan itu Jadi itu Struggling tambahan Setelah Aku Aku Untuk Mengenalkan diri Ya Aku Bener-bener Berjuang Menawarkan karya Perkarya Tidak Tidak Dengan Deklamat Atau Tidak Menerangkan Aku punya Kaliannya Enggak Itu Lo punya Trik Enggak bro Tadi Itu Waktu Kan Lo Tau Nih Lo Kalau Ngomong Di awal Autodidak Belum Ngeliat Karya Dia Udah Buru Drop Duluan Kan Lo Ada Teknik Tersendiri Enggak Dalam Menawak Menjual diri Lo lah Anggepannya Jadi Memang Awal mulanya Aku sudah Mengenal Artshop Jadi Artshop Itu Udah Aku Anggep Etalase Ku Yang Memang Ini Tokoku Aku Cukup Stay Di Studio Nanti Ada Panggilan Nanti Ada Pesenan Ada Ada Yang Terjual Itu 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 Hal Yang Apa Namanya Jadi Apa Namanya Ya Hal Yang Gak Mulu Mulu Tidak 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 Tendensi Pengen Jadi Tendensi Tadinya Di awal Karir Orang Laku Terus Kita Kerjasama Di Artshop Itu Sebuah Hubungan Yang Aku Jaga Betul Waktu Itu Memang Itu Yang Membantu Tanganku Jadi Awal Mulanya Aku Dikenal Pada Akhirnya Ada Yang Menawarkan Untuk Pameran Atau Masukin Di Auction Itu Dari Artshop Karena Aku Gak Bisa Ngomong Itu Tadi Aku Gak Bisa Begitu Orang Ngeliat Karyaku Di Artshop Ngeliat Ini Artis Siapa Misalkan Akhirnya Aku Dihubungin Terus Di 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 Pameran Gitu Begitu Beberapa Kali Berhasil Waktu Itu Memang Di Sydney Ditawarin Gitu Ya Sebelum Sebenarnya Aku Pameran Di Jakarta gitu, ikut-ikut temen pameran bersama gitu, gitu, terus begitu ada yang interest karyaku di art shop tadi coba mereka untuk membantu aku di auksion dan terduga juga di auksion juga cukup baik, artinya di respon pasar juga, awal mulanya dari situnya, jadi dari art shop 5, pertama start art shop, abis itu bisa sampai ke auksion bro, next stepnya oke, jadi gak serta-merta juga, awal mulanya kan aku masih kerja di furniture itu awalnya aku siang kerja ngamplas, malam aku melukis, jadi suatu ketika, ownernya itu ngeliat aku lagi melukis, dengan beberapa karya, itu tadi, sebelum kan aku numpang di sodara kan kan gak enak, begitu dikasih mes aku tinggal di mesnya jadi di mes itu aku berkarya kalau malam awal mulanya itu disitu yang sebelumnya aku udah kenal orang Spanyol, udah sering dateng ke pameran juga, gitu oh ini beda-beda orang nih owner, Spanyol orang embasi Spanyol terus akhirnya dia ngeliat gimana responnya dia itu pertama kali ngeliat, itu adeknya awalnya kerjasama adeknya sama itu namanya Jasmine dipanggil kakaknya Min disini ada artis coba dilihat gitu jadi aku dikenalin disitu langsung di orderin nama dia pesen saya ngelukis portret karena disitu aku lagi ngerjain portret gitu kan oke itu diterima yaudah deh kita rekrut aja masukin ke kator gitu kan di bawah nah itu tantangan juga gak mudah ketika tadinya aku devisinya ngamplas temen-temenku apa terus tiba-tiba aku masuk di kantor pakaian lebih rapi itu tantangan juga perlu dijahilin juga tapi itu itu menjadi satu gap juga pada akhirnya aku disitu sekolah lagi bisa ajar bukan format tapi jatuhnya kursus lah gitu aku diterima karya-karya aku coba ngelukis coba mendesainmu seperti apa gitu aku coba desain beberapa kali lolos diterima di pasar dan old java itu pesat banget begitu dulu kan era antik begitu era antik udah hunting barang udah susah kopi antik kopi antik tuh material lama dibuat diantik-antikin gitu karena saking langkahnya oke nah itu aku harus ngedesain kan kayak reproduction itu ya berarti tidak original tapi dibuat antik seolah-olah antik oke itu kopi antik jatuhnya itu desain dulu apa desain sebenarnya aku gak kesulitan karena ada referensi kan akhirnya aku belajar tentang di carving itu ukir ada ukir periode apa jeparaan atau daerah-daerah tertentu itu waktu itu aku pelajarin lah sekalipun itu gak disuruh tapi aku pengen tahu gitu ada sejarahnya ukir majapahit ukir mataram itu waktu itu aku pelajarin kan dulu gak bisa googling kan tapi ada bacaan-bacaan yang aku loh research beneran jadi tanpa disuruh itu ya emang aku panduin sebenarnya dulu kan ada pakem-pakem tertentu ada China ada Eropaan Timur Tengah itu kan waktu tinggal di Jawa mereka membuat ukiran dan menjadi pakem tertentu itu ada selain periode mereka ada mana-mana tertentu apalagi ada ukiran yang hanya orang-orang keraton yang boleh itu ada ada ukiran tertentu gitu nah aku tanpa tanpa pakai pakem itu aku kolaborasiin kadang gitu jadi bikin karyat kontemporer sendiri berarti iya dan akhirnya desain ku lolos di Tequila-Cola di Hongkong jadi cover majalah juga di sana karyaku waktu itu dikunjukin di galeri pada terus tahun berikutnya ikut kompetisi di New York lolos juga perusahaan sih bukan namaku cuman desain desain ku oke terus akhirnya lolos masuk ke apa yang lo bikin waktu itu perpaduan seni itu berarti sebenarnya aku gak kesulitan harus mikir gimana cuman ngikutin kesukaanku aja gitu aku panduin antara ulir dan ada swastika ada pakem-pakem jawa ada pakem cainas ada itu suka aku panduin-panduin gitu yang akhirnya jadi unik gak ngikutin umumnya ukiran yang kan emang gendernya diantik jadi kadang gak simetris itu tuh jadi poin juga dan artis Hollywood beberapa udah koleksi juga karya-karya kayak siapa bro ada Bruce Willis ada Michael Kidman waktu itu ada email foto karyanya foto sama dia banyak artis artis artinya bisa masuk ke pasar pasar itu dan itu satu kebanggaan bener pasti bro ya saat itu sih merasa biasa aja setelah perusahaan juga kan aku dan aku bekerja disitu tapi masa lo gak melihat sesuatu kayak oh ini potensial maksudnya gue sebagai seorang yang bisa ngedesain dan desain gue tuh nyampe di pasar Hollywood nyampe di itu bukan satu gak ada kepikiran seperti itu berarti saat itu biasa aja aku merasa jadi memang karyawan dan memang perasaanku tuh ke karya seni kalau itu bekerja aku bedain gitu antara pengennya melukis makanya kayak beruntak gitu kerja di perusahaan tuh udah udah jenuh pengennya resen aja gitu gak mau kerja kayak terikat gitu kan orang pada hari weekend gitu pada libur tukang-tukang pada sepi aku harus ngedesain sendiri di pabrik gitu kayak jenuh aku udah bosen kadang nunggu-nunggu kegarapan yang orang pada kerja aku cuma bengong gitu jadi hal-hal gitu itu sih yang aku ada jadi jadi akhirnya lo memilih ke karya seni akhirnya aku resign tapi sebelum itu kan aku lolos di kompetisi itu jadi yang aku membuat aku makin makin banyak pengen belajar seni rupa dan pada akhirnya ya ikut ikut meramaikan lah meramaikan dari situ nah otodidak sendiri bro buat orang-orang yang masih baru nih awal ini jadi satu contoh kan kayak apalagi itu kan zaman lo dulu gapnya gede banget apa lo melihat gap itu masih terjadi di hari era ini sekarang menurut aku enggak hari ini mungkin berangkat dari sekalipun akademisinya dari kedokteran atau dari manapun bisa bisa ikut kok berkarya udah gak ada tuh kelihatan deh apalagi otodidak yang memang gak ada yang ikut apapun gak ada selagi punya kemauan orang bisa bisa berkarya mungkin dikaya street art orang tanpa apa sekolah pun ada kemauan bisa gue setuju sih bro tadi sama hal itu tapi yang penting itu sebenarnya yang mestinya kita bahas bro kalau masalah gap kayaknya orang udah gak perlu kita bahas lah yang penting itu sebenarnya buat anak-anak yang otodidak nih yang sebenarnya dia punya jiwa seni dalam tapi dia gak pernah sekolah kan mereka tetap butuh namanya study kan betul gimana starting pointnya buat mereka study nya itu kayaknya yang lebih penting sih kita bahas mungkin tetap dari segi kemauan itu ya punya kesadaran kalau dia memang merasa punya kemauan dan punya kebisaan artinya punya interest di membuat karya lah katakan kalau belajar secara referensi kan sudah sangat mudah sekarang lo mau kursus ada ruang artinya lo mau belajar dari googling atau youtube udah banyak ya mau belajar teknis juga ada tapi yang paling penting itu kan konsisten dan belajar manajemen kalau dia memang benar-benar sudah bertekad jadi jadi yang penting itu bukan secara teknik oke hatam berarti kalau teknik kalau gue tidak bicara teknis lagi kalau teknik lo bisa belajar dari youtube kan satu belajar sama seniman juga bisa sama belajar dari datengin orang-orang juga ya paling kursus kalau enggak itu sangat mudah selain itu manajemen gimana tuh manajemen kalau manajemen belajarnya gimana menurut bro taji aku juga awam manajemen aku juga enggak tahu waduh artinya tapi dibutuhkan kemauan itu tadi untuk artinya sadar menghargai karya sendiri itu itu penting harus pede bro iya menghargai karya sendiri itu salah satunya gimana bro cara menghargai karya sendiri definisi loh totalitas artinya berkarya diselesaikan dengan sebaik-baiknya jangan lo tanda tangan kalau lo belum puas anggapannya gitu ya kasarnya terus intens artinya ngikutin secara perkembangan secara apa yang terjadi hari ini terus ngikutin kegiatan-kegiatan pameran menyemarakan pameran gitu-gitu aja penting bro menurut pameran itu itu penting sih itu kan ruang kita untuk bersosialisasi juga salah satunya terus memperkenalkan diri kan itu pameran itu ya penting juga impactful gak sih di depan sebagai lo di karir lo itu pameran itu menjadi satu iyalah artinya selain juga bentuk tanggung jawab yang aku aku rasa sendiri artinya gak ada tuntutan siapapun lo pameran atau enggak kan orang gak bebas kan bentuk sebuah tahun jawab bahwa ya namanya karya selayaknya dipamerkan oke secara nah pameran tadi berarti pameran salah satunya buat apa namanya menghargai karya bikin karya yang sebaik mungkin ngikutin tren ngikutin tren gimana bro oh bukan ngikutin tren nanti mis ya makanya ntar salah paham kan ngikutin tren gimana secara style katakanlah secara ciri khas orang sudah gak terlalu dituntut itu sebenarnya sebenarnya lebih kekemauan itu tadi sih artinya lo sekarang berkarya dan orang menghargai itu itu sudah bentuk bentuk apa mengikuti gerakan oke jadi ngikutin gerakan jiwa sendiri bukan maksud yang ngikutin as general orang-orang terus yang perlu disadarin kan artinya secara artistik mungkin sebagai pemula belajarnya di artistik terus mungkin filosofi idea dalamnya itu yang penting juga kan itu kali yang banyak membedakan antara sediman yang udah jadi secara artistik mungkin belum banyak juga artinya secara dia sekedar artinya gak ada batasan secara estetik bebas sekarang lo mau berkarya dari barang bekas atau apapun asal jenisnya bagus artinya bisa diterima juga nah itu yang terpenting gagasan itu tadi jadi menurut Bro Taji buat starting itu lebih penting filosofinya apa estetikanya bro di karya itu nanti terlalu berat kalau si kalau memang mau mengawalinya ini bicara non akademis ya non akademis siapa sih yang pengen hmm